Pemilu adalah untuk seluruh warga negara yang berhak, termasuk mereka kaum defable. Bagaimana KPU mempersiapkan perlengkapan untuk memudahkan kaum defable memberi suaranya nanti? Ini liputannya. Beginilah suasana simulasi pemungutan suara di gedung KPU Jakarta Pusat. Dalam simulasi ini, pemilih defable atau penyandang cacat sudah dapat menggunakan akses khusus, berupa lokasi yang disesuaikan dan pendampingan. KPU berharap TPS di seluruh daerah dapat menyediakan hal serupa. Untuk teman-teman disabilitas, ada dua yang kita perhatikan. Pertama adalah aksesibilitas. Jadi TPS itu dibangun dengan akses disabilitas. Misalnya ada yang parkur siroda, terus misalnya ada yang teman-teman tunanetra, itu kan tidak boleh ada trap dan lain sebagainya. Nah, kita berharap teman-teman KPU provinsi ini punya pemahaman tentang itu, sehingga nanti diinformasikan kepada teman-teman di TPS, di KAPPS. Sementara di Bandung, Jawa Barat, kaum tunanetra memiliki pandangan yang berbeda. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI meminta KPU untuk menyediakan alat bantu braille dalam pemungutan suara. Menurut Sekjen ITMI, Yudi Yusfar, pendampingan saat pencoblosan merusak prinsip kerahasiaan pemilih. Karena tidak semua tunanetra ingin didampingi, ya kan? Apalagi mereka yang paham akan hak kerahasiaan, karena yang akan didampingi itu apapun judulnya, sudah kurang kerahasiaannya, kan? Misalnya emas ini, memilih, ya, terus didampingi, sudah tidak rahasia lagi. Prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia atau luber adalah prinsip dasar pemilu. Ya, memang kalau ada pendampingan, selain tak rahasia, bisa jadi tak bebas juga.